Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Air Riffle Halo Sobob dealer semuanya Selamat datang di channel Pandawa Bersama saya Fonda yang akan menemani beberapa menit kemudian Sobob dealer pada video kali ini Nah pada hari ini Kita akan update stok ya Sobob dealer jadi tidak update stok PCP Tapi kita update stok untuk unit uklik Nah ini salah satu request dari Sobob dealer Karena kalau untuk update stok uklik tuh requestnya memang Bener-bener banyak banget ya Sobob dealer Jadi kita akan update stok Nanti kita ulas satu persatu unitnya juga Dan Sobob dealer mungkin yang mau membeli selapan uklik Uklik bisa menjadi referensi ya pada update stok kali ini Oke gak usah lama-lama kita langsung menuju ke senapan yang pertama Oke Sobob dealer nah kali ini kita sudah ada di samping kanan dan kiri Unit uklik yang akan kita update stok Jadi kita mulai dari harga yang terjangkau dulu ya Untuk yang pertama nah disini ada unit Benjamin Franklin Nah ini salah satu unit yang bezel juga Modalnya yang masih klasik sekali Mungkin ini menjadi salah satu hal yang digemari oleh Sobob dealer ya Nah ini untuk popornya memang modelnya klasik Ini simpel tidak lebar jadi kalau dipegang pun juga enak Nah simpel banget ini salah satu poin pesen juga Kalau untuk mesinnya sendiri nah ini mungkin karena odetabungnya itu adalah 25 jadi dia itu juga masih digemari Karena biasanya kalau odetabungnya lebih besar tuh untuk powernya juga akan semakin besar juga ya Nah ini untuk model-modelnya dari picunya seperti ini Nah ini tarikan gendernya juga menggunakan LKD ini Nah ini visirnya karena untuk Benjamin Franklin ini di bagian depan pun juga tidak ada nepel peredam ya Jadi belum support untuk peredam ataupun untuk teleskop Karena di atas ini juga tidak ada rail Jadi dia tuh hanya mengandalkan di bagian visir Tapi tenang aja untuk visir dari Benjamin Franklin ini juga masih akurat Sobob dealer Jadi Sobob dealer bisa mengandalkan visir dari Benjamin Franklin ini sendiri Nah ini salah satu unit yang beser yaitu Benjamin Nah untuk harganya sendiri adalah 500 ribu ya Dan untuk full setnya biasanya cuma nambah tas sama mini sekitar 200 ribu aja Silahkan kalau mau order ini unitnya masih ready stock ya Oke untuk selanjutnya Nah ini masih dengan Innova Seperti ini Nah ini adalah Innova warnanya hijau Jadi packagingnya memang berbeda ya Sobob dealer Nah ini packaging dari Innova Sub Innova Nah ini sudah ready stock Untuk popper updown Innova long Ada short juga Nah kayak gitu ya Jadi ini yang model updown yang kita ambil Seperti ini Nah ini popernya Seperti thumb hole ya Kayak gini Ada lubangnya Nah ini ada setelan pipihnya Atau updownnya Kayak gini ya Sobob dealer Nah ini modelnya juga simple Tidak terlalu neko-neko Dan untuk mesinnya sendiri Saya rasa dia itu masih sama Seperti Innova long Dan sejenis Innova short juga Jadi dia bahannya jadi plastik seperti ini Modelnya sendiri adalah Cowak samping Nah ini plastik Cowak samping Ada visirnya juga Ngeluarin Kokangannya tinggal dipencet ke bawah Nanti keluar ya Sobob Nah ini juga dari plastik Untuk Nepplenya pun juga dari plastik Nah emang kalau plastik Di nepplenya kayak gini tuh Memang Point minnya tuh Mudah patah Tapi gak masalah Kita harus tetap berhati-hati Biar gak rusak ya Senapanya Kalau untuk udetabungnya sendiri adalah 22 Nah ini saya rasa Baik Innova short Innova long tuh Speknya juga sama Yang membedakan mungkin Di popornya aja Jadi yang kita ambil limit tadi adalah Innova updown Untuk harganya sendiri berapa kak? Untuk harganya Yang updown seperti ini Itu ada di 550 ribu Nah ini karena sudah Bisa dipasang tele Sudah bisa dipasang peredam Jadi full setnya nambah Sekitar 500 ribu Sudah bisa dapet tas Dapet mimis Dan juga dapet teleskop Nambahnya cukup berapa? 500 ribu Jadi unitnya 550 Full setnya 1 juta 50 ribu aja Silahkan Ini sudah ready Karena kemarin itu Sempat kosong ya Sobat dealer Jadi kali ini sudah kita Redikan special request Dari Sobat dealer juga Lanjut lagi Di bagian sini Nah ini ada unit river ya Kayak gini untuk unitnya River Hijau Gamow hijau Nah ini dia Gamow Gamow flasor warna hijau Kayak gini ya Nah ini motifnya kayak gini Hijaunya juga bagus Sebenarnya kalau river Berbicara tentang river Itu popornya banyak banget Varianya ada gamow oran Gamow hijau Gamow Coklat gamow flasor Atau gamow hitam Kayak gitu banyak Ada juga yang steyer Dan sebagainya ya Nah ini untuk odi tabungnya Masih sama 22 Memang larasnya sudah menjadi ciri khas Nah ini warnanya Kayak Chrome seperti ini ya Dan apple nya kuningan Seperti ini Dan ini di bagian mesinnya Ada chamber Chambernya coak samping Nah kayak gini Nah ini untuk Picunya kayak gini Dari kuningan juga ya Sebenarnya secara Ngarin kopornya juga sama Terus ada visir Jadi saya rasa Baik river Popor naga Steyer Aka itu sama Mesinnya Mungkin membedakan Hanya varian popornya aja Untuk unit ini itu Di harga berapa Untuk harganya sendiri Adalah 725 Nah ini kalau bonus wajibnya Sudah dapet Kali sandang Dapet paradamnya Sobal bediler ya Dapet Seal spare part juga Jadi kalau river itu Memang sudah include Sama seal spare partnya ya Untuk full setnya Nambah 500 ribu juga Nanti lengkap dengan Tele Terus juga Tas napan Kayak gitu ya Dan lain sebagainya Next Lanjut lagi Nah disini ada Jora Predator Ini salah satu unit Yang cepet banget Habis juga ya Ini sudah ready Jadi kita infokan Bahasanya Jora Predator Sudah ready Staf Nah ini Packagingnya seperti ini Sama seperti Jora Tiger Karena memang Satu patrik ya Kayak gini Sobat dealer Nah ini Ciri khas dari popornya Memang warna Coklat Seperti ini Coklat klasik Tidak ada yang berubah Saya rasa Dari modelnya Dari bentuknya Masih coklat klasik Kayak gini Dan untuk mesinnya Seperti ini Odetabungnya Adalah 25 ya Nah ini Biasanya orang-orang tuh Beli ini tuh Cuma diganti larasnya aja Karena gak Gak susah ya Ganti laras Jora Predator Kayak gini Mungkin ganti laras H2S Dan lain sebagainya Karena odetabungnya pun Udah 25 Jadi untuk popornya Kalau tinggal diganti laras Kayaknya akurasinya juga Tambah Oke ya Untuk chambernya Kayak gini Chambernya ini Bukan plastik lagi Kalau yang model-model Seperti ini Tadi kan plastik Tapi kalau untuk Jora Predator Ini bukan plastik lagi Soba Be Dealer Terus untuk Visinnya disini Dan juga Disini Untuk keluarin kokain Tinggal dipencet ke bawah Untuk triggernya Juga bukan plastik Nah kayak gini Nah ini ada Napple peredam juga Jadi sudah oke banget Bisa dibilang Lebih proper ya Soba Be Dealer ya Oke Untuk harga dari Jora Predator ini Adalah Rp750.000 Dan untuk full setnya Nambah sekitar Rp500.000 Jadi Soba Beler Tinggal menyesuaikan Nanti mau full set Atau unit only Oke lanjut lagi Di sebelah sini Dengan unit river Nah ini adalah River aka Aka hitam Nah seperti ini Ini yang non lipat ya Karena ada yang Feris lipat Ada yang Non lipat Ini yang saya ambil Ada non lipat Nah ini seperti Saya bilang tadi Untuk mesinnya itu sama Tidak ada yang berbeda ya Soba Beler Dari unit river tadi Jadi saya rasa Keseluruhan juga Sama sih Speknya Kalau untuk yang berbeda Hanya di varian Popor Nah ini Popornya Model aka Jadi keren juga Kalau juga Seperti ini kah Pegangnya Iya mungkin ya Seperti ini Nah ini Kelihatan keren Karena modelnya juga Oke ya Dan Ada bonus Tali sandang Ini ada Sales perpat Gantungan mimis Tentunya sudah dapat Para dam juga Jadi kalau untuk River itu memang Ciri khasnya Sudah ada Sales perpatnya Kayak gini Jadi kalau Soba Beler tinggal Ganti-ganti Itu gampang Karena sudah Disediakan oleh Pabriknya sendiri Nah Untuk harga dari River Akah Hitam Ini adalah Rp800.000 Soba Beler Kalau untuk Full setnya Nambah Rp500.000 Nah kalau Mau yang lipat Juga ready Kalau yang lipat Nambahnya Rp850.000 Harga unitnya Kalau full setnya Juga sama Nambah Rp500.000 Jadi selisih Rp50.000 Lebih mahal Daripada yang Akah Seperti ini Yang seri Lipatnya Oke Maju lagi Sobat Beler Di bagian sini Nah ini ada Unit Yang masih Baselor juga Ini ada Sebenarnya ada Tiga Tapi kita keluarkan Yang super long Karena yang Baselor itu Salah satunya Yang super long Nah itu Barata Ini juga Cepat juga Habisnya Seperti ini Penampakan packagingnya Barata super long Ini laras 70 Jadi Karena Stavixion kosong Jadi Stavixion itu Masih produksi Dari pabriknya Biasanya kita alihkan Di barata ini Sebenarnya sama-sama Oke Untuk akurasinya Malah Oke yang ini Seperti ini ya Nah ini laras 70 Kita ready Di barata Super long Sobat Beler Untuk Unitnya Ini tabungnya Juga OD22 Sobat Beler Tabungnya Sebenarnya OD22 Kalau untuk Napplenya Juga kuningan Seperti itu Nah ini larasnya Juga sudah oke Proper Pengerjanya pun Juga rapi Walaupun home industry Tapi rapi ya Sobat Beler Nah ini Triggernya Model chambernya Cok samping Support dengan teleskop Juga Kalau gak punya teleskop Bisa pakai visir Karena Kalau ukrik tuh Biasanya Emang identik Dengan visir ya Jadi Kalaupun gak ada teleskop Masih bisa pakai visirnya Untuk Popornya sendiri Juga gak kalah keren Nah ini popornya Bener-bener Glossy Bener-bener Klasik Tapi Mewah ya Sobat Beler ya Nah disini Ada tulisannya Biasanya Selisihnya 50-50 Jadi mulai dari Ada di 750 800 Sama 850 Sampai yang series Long ini Oke lanjut lagi Kita ada di bagian sini Nah ini masih dengan jawara Yaitu jawara Tiger V5 Nah ini tabungnya pakai V5 ya Sobat Beler Kita buka dulu Seperti ini Packagingnya sama Seperti jawara Predator tadi Karena memang Serumpun ya Sobat Beler ya Jadi memang Dia serumpun Nah kayak gini Packagingnya Bener-bener mirip Nah ini juga Klasik Jadi popornya Masih klasik juga Tapi kalau untuk Warnanya Dia lebih Terang ya Sobat Beler Nah kayak gini Ini penampakan popornya Saya rasa sudah Tidak asing lagi Karena ini unit Sudah lama juga Dan saya rasa Peminatnya pun juga Lumayan banyak Sobat Beler ya Nah seperti ini Untuk mesinnya Dengan tabung OD25 Tabungnya V5 Seperti ini Nah keren sekali Nah ini ada Larasnya di bagian sini Nah ini larasnya Panjang ya Sekitar 60an ya Sobat Beler Nah ini untuk Chambernya Jadi Chambernya Dia itu benar-benar Sudah rapi Jadi ini menjadi Salah satu pilihan Karena Chambernya juga Sudah rapi ya Coak samping Modelnya Nah ini untuk Triggernya Kayak gini Sobat Beler Jadi benar-benar Rapi juga Nah ini tarikannya L kayak gini Jadi untuk Pemula pun juga Oke banget ya Supervisir Terus juga Untuk railnya Lebar 11 Kayak gini Nah ini juga Proper banget Nah kayak gini Ini varian Yang Warna merah Karena untuk Jawara Tiger V5 ini Dia ada Varian Chambernya Jadi kalau Sobat Beler Tidak suka Warna merah Dia punya Varian warna Biru Ada warna Hitam juga Jadi tinggal Menyesuaikan Stok Di CS Seperti ini Untuk harganya Sendiri Dari Jawara Tiger V5 ini Kita banderol Dengan harga 900 ribu Kalau untuk full setnya Nambah sekitar 500 ribu Aja ya Sobat Beler Oke Lanjut lagi Kita punya Untuk Subtiger Long Truglo Yang Kayu Karena ada Yang R8 Ada yang Pomping Tapi Pompingnya Masih kosong Nah ini Penampakan Dari Poponnya Modelnya Memang Klasik Sobat Beler Nah ini Rustah Dengan ciri khas Ukiran Rustah Kayak gini Ini menjadi Salah satu Ciri khasnya Juga Dari unit STLT Ukir Nah Seperti ini Ada Tagnya Truglo Nah ini Memang Asli Dari Pabrik Kalau Urusannya Apakah Bisa Request Tidak Bisa Kita Tergantung Di Pabriknya Tergantung Stok Yang Ready Di Pabriknya Karena Kita Tidak Bisa Request Ukiran Dan Untuk Mesin Seperti Ini Mesin Dari Subtiger Nah ini Sudah Mesin Yang Terbaru Seperti Punya Jawara Mirip Mirip Ya Kayak Gini Karena Ini Pengerjain Sudah Rapi Soba Bebiler Nah ini Kalau Yang Terbaru Ada Di Bagian Belakang Kayak Gini Ada Tambahan Sedikit Nah Ini Buat Meluarin Itu Terus Untuk Visir Sudah Pakai Visir Yang Modern Jadi Bukan Visir Uklik Yang Tadi Kita Review Sudah Pakai Modern Ada Serombong Nah Ini Ada Nomor Seri Memang Asli Untuk Unit Untuk OD Dari Tabun Sendiri Adalah OD 22 Nah STLTR8 Nah Ini Terung Blownya Jadi Kalau Dibuat Berburu Malam Hari Itu Dia Akan Memancarkan Sinar Dari Visir Seperti Itu Untuk Harganya Sediri Berapa Untuk Harganya Sediri Ada Satu Juta Untuk Full Satenya Nambah 500 Untuk Varianya Sediri Biasanya Ada Chamber Kuning Ada Chamber Hijau Ada Hitam Varianya Cukup Banyak Soba Jadi Soba Tinggal Menyesuaikan Kira-kira Mau Yang Varian Apa Full Set Nambah 500 Ribu Untuk Unitnya Harga 1 Juta Jadi 1 Juta 500 Full Set Sudah Dapet Tele Tas Dan Mimis Next Lanjut Kita Masuk Kep Produk Dari Canon Soba Gila Maaf Ada Hewan Nah Gini Yang Pertama Jadi Kita Masuk Di Canon Harga 1 Juta 200 Seperti Ini Ini Ada Canon 737 Long Super Ada 737 Super Ada 737 Long Super Nah Ini yang Long Nah Ini seperti ini Untuk Model Poponnya Mirip Dengan 747 747 Saya Rasa Mirip Banget Ya Soba Breeler Dan Kita Akan Cek Untuk Mesin Saya Rasa Mesin Ini Mirip Yang Membedakan Memang Dari 747 Itu Adalah Tabung Apanya Kak Yang Beda Tabung Itu OD 22 Kalau C737 Long Super Ini OD 22 Untuk Chamber Masih Sama Nah Ini Bisa Dilihat Sendiri Sambernya Benar Benar Sama Soba Breeler Kayak Gini Ini Bagian Depannya Sama Ada Tulisan Canon Ada Visir Nya Juga Visir Nya Sudah Modern Jadi Saya Rasa Memang Canon Itu Salah Satu Unit Premium Untuk Harganya Sedih Adalah Rp 1.200.000 Kalau Soba Breeler Mau Full Set Namanya Rp 500.000 Aja Silahkan Saja Ini Unit Red Di Stock Soba Breeler Kalau Soba Breeler Mau Membeli Boleh Banget Tinggal Disesuaikan Dengan Kebutuhan Soba Breeler Kira-kira Mau Ambil Canon Yang Mana Karena Kalau Berbicara Varian Canon Itu Juga Banyak Banget Soba Breeler Mulai Dari 727 Sampai Yang Tabung Punya Ada Semua Dan Disini Kita Ambil Yang 747 Long Ini Juga Sama Ini Seris Yang Long Tapi Dari 747 Ini Juga Canon Sama Sama Canon Ini Kalau Bisa Dibilang Memang Mirip Banget Sobat Breeler Nah Ini Poponnya Mirip Banget Tapi Kayak Ringan Ini Poponnya Ini Poponnya Bener Bener Mirip Ada Hologram Juga Memang Asli Dari Canon Sobat Ini Agak Ringan Poponnya Enak Karena Kalau Popor Kita Tidak Bisa Menentukan Sama Beratnya Setiap Kayu Beda Oke Untuk Mesin Seperti Ini Biasanya Kalau Sobat Cari Unit Canon Tapi Yang Power Yang Besar Pakai Yang OD25 Kayak Gini Jadi Bisa Menghasilkan Power Yang Besar Juga Sobat Breeler Nah Kayak Gini Penampak Untuk Chamber Cabernya Juga Masih Sama Seperti Ini Caber Coak Samping Tapi Ini ABS Memang Ini Plastik Tapi Kualitasnya Juga Oke Sobat Breeler Jadi Bagus Kualitasnya Untuk Visir Sudah Menggunakan Visir Yang Modern Seperti Ini Ya Ini Saya Rasa Juga Masih Oke Jadi Bedanya Sama Si 737 Itu Salah Satunya Ditabung OD Tabung Dari 747 Ini Lebih Besar Yaitu 25 Kalau Si 737 Tadi OD Hanya Di 22 Jadi Tinggal Disesuaikan Kira-kira Sobat Breeler Mau Membeli Seri Yang Mana Silahkan Saja Oke Lanjut Lagi Masih Di Canon Canon 802 Lightning Lightning Nah Ini Dia Untuk 802 Lightning Ini Yang Apa Ya Ini Yang Wood 1 250 Kalau Yang Wood 1 250 Ya Sobat Begiler Nah Kayak Gini Penampakannya Untuk Yang Membedakan Kalau Ini Memang OD Dari Tabung Cuma 22 Tapi Ini Juga Salah Satu Canon Yang Bezler Juga Sobat Begiler Nah Penampakannya Seperti Ini Odenya Cuma 22 Dan Untuk Chamber Nah Ini Yang Membuat Berbeda Dengan Yang Lain Chamber Jadi Chamber Model Coak Samping Tapi Dia Bukan Dari Plastik Lagi Sudah Bagus Sobat Begiler Kayak Gini Nah Ini Cara Melar Kok Kangen Tinggal Pencet Aja Nah Kayak Gini Jadi Dia Lebih Premium Lagi Sobat Begiler Nah Ini Juga Tidak Terlalu Berat Juga Untuk Popor Kayu Seperti Ini Sama Seperti 7 4 7 Tadi Untuk Popor Kalau Si O802 Ini Dia Sudah Ada Peredam Seperti Ini Dari Precision Panjang Juga Dan Untuk Harganya Sendiri Berapa Untuk Harganya Dia 1 250 Itu Series Yang Popor Kayu Tapi Kalau Sobat Begiler Mau Yang Fiber Atau ABS Modelnya Seperti Ini Kalau Yang ABS Jadi Kalau Yang Kayu Seperti Tadi Kalau Yang ABS Seperti Ini Itu Harganya 1 200 Jadi Yang Kayu Selisih Lebih Mahal 50 000 Daripada Series Yang ABS Untuk Full Sitenya Nambah 500 000 Karena Dia Sudah Support Tele Dan Juga Peredam Tadi Bonus Dari Canon Langsung Oke Yang Terakhir Kita Punya Untuk Canon 808 Magnum Nah Ini Dia Untuk Unitnya Ini Sobat Griller 808 Magnum Jadi Ini Salah Satu Unit Canon Yang Sudah Support Dengan Teleskop Ya Atau Sudah In Kunci L Dan Sebagainya Ada Baterai Teleskop Panduan Zero Teleskop Pun Juga Ada Jadi Memang Benar Benar Lengkap Ya Memang Unit Fabrikan Ya Untuk Popernya Model Yang Sangat Simple Klasik Tapi Simple Ada Hologram Nya Juga Terus Untuk Ini Mesin Nya Kayak Gini Nah Ini Sudah Support Dengan Teleskop Ukurannya Mesinnya Sendiri Ada 39 X 32 Dari Precision Nah Tutupnya Model Kayak Gini Ya Untuk Mesin Chamber Kayak Gini Nah Ini Chamber Emang Mungil Soba Benar Ya Nah Ini Tarikan Kokannya Menggunakan L Kayak Gini Mirip Mirip Tadi Mirip Sama Benjamin Model Benjamin Karena Memang Nah Kalau Untuk Safety Trigger Dia Ada Di Bagian Belakang Seperti Ini Safety Trigger Dari Unit Canon 808 Magnum Ya Soba Benar Untuk Ode Tabung Yang Sendiri Adalah 22 Nah Ini Sudah Ada Drought Nepple Yang Juga Ya Jadi Ini Sudah Support Dengan Peredam Juga Karena Di Dalamnya Sini Pun Dia Juga Ada Untuk Peredam Nggak Bisa Diambil Nah Ini Precision Ukuran Seperti Ini Kecil Jadi Beda Sama Seris 802 Tadi Ini Gimana Tadi Naruh Nah Untuk Harganya Berapa Untuk Harganya Rp1.700.000 Kalau Untuk Full Sitenya Nambah Rp200.000 Nanti Dapat Minis Dan Juga Tas Senapan Silahkan Saja Kalau Soba Bele Mau Membeli Juga Boleh Karena Ini Masih Ready Stock Yang Akhir Ini Yang Hayat Yang 88 Sama 802 Sama 747 Yang Peminat Cukup Banyak Soba Berdealer Oke Itu Tadi Untuk Update Stock Uklik Kita Kali Ini Dan Untuk Info Lebih Lanjut Atau Soba Menikmati Promo Promo Kita Di Bulan Januari Silahkan Untuk Menghubungi Nomor CS Yang Ada Di Bawah Sini Dan Nomor CS Dan Soba Bisa Pembelian Melalui Marketplace Caranya Gimana Caranya Langsung Aja Ke CS Dulu Biar Diarahkan Ke Marketplace Kita Biar Nggak Salah Marketplace Istilahnya Seperti Itu Jangan Lupa Juga Untuk Subscribe Youtube Kita Nyalakan Loncana Notifikasi Biar Nggak Ketinggalan Info Menarik Tentang Selapan Angin Dan Nggak Promo Tergadu Dari Pandawa Saya Fonda Pamit Tendu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Tne Tendu 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 Terima kasih telah menonton!